Ketahuilah orang-orang yang kaya, yang telah penjenangan mendapat perdikat kaya, sampai akan ditegur Allah SWT dengan surat Al-Ma'un. Aro'ayta ladiyukatibubiddin, tahukah kamu orang yang dusta sama agama? Fadalikan ladiyadu'ul yatim, dia adalah orang yang menghardik, gak ngereken, gak ngopeni demarang-ngarang yatim. Walayahuddu'ala to'amil miskin, dan tidak memberi makan kepada fakir miskin. Artinya, tanda-tanda orang yang dusta pada agama, memang tidak mempeduli sama anak yatim biatu. Kalau dia dikatakan dusta oleh Allah, berarti sholatnya dusta, puasanya dusta, hajinya dusta, zikirnya dusta. Oleh karena itu, saya dan Panjenangan semoga dulur-dulur NSG, Nasional Sembarang Gelem, termasuk saya, moga-moga tidak dikatakan orang dusta. Ya mas ya? Aku abali, gak malu, walaupun ngamen dengan juruan. Yang penting duit gak kait terasi omahku. Perkoro yang ngeritik, kiai kok nyanyi. Lari kau ngeritik, gak tau nyumbang. Lari kau ngeritik, gak tau nyumbang. Ya terserah, percara sampean, ini hakku dan haknya Allah. Aku di dalam rahirnya ibuku sendiri. Aku lahir dari rahimnya ibuku sendiri. Aku berjuang di dunia mencari caraku sendiri. Aku masuk kubur yang masuk kubur sendiri, tanpa butuh bantuan sampean. Perkoro riko ngeritik, terserah riko. Yang penting urusan ngamen, urusan kuarugusti. Allah, yang penting anda al-ma'un iso bunga. Maksud hati tidak seperti ini. Karena al-ma'un tak keinggen sing wapi. Karena al-ma'un tak keemangan sing enak. Tapi ini kemampuan kami, kia. Moga-moga diterima oleh Allah SWT. Yatim piyatu tidak boleh dikasih pelajaran yang pesimis. Yatim piyatu harus optimis. Tidak dikatakanlah terlantar siapa yang mati ayahnya. Yatim dalam arti hakiki adalah terlantar. Tidak dikatakanlah terlantar siapa yang mati ayahnya. Anak yatim yang terlantar adalah anak yang tidak punya ilmu, tidak punya totokromo. Senajan Bapak Itasik Wonten, Ibu Itasik Ono, Dianun Sewu. Rezeken yang mubrah-mubrah, tapi tidak sembayang, tidak ngaji, tidak sekolah. Dia yang terlantar. Bukan ini yang terlantar. Alhamdulillah anak-anak yatim yang ada di al-ma'un. Alhamdulillah. Ngaji, ono sing mondok. Dimanapun dia minta mondok. Alhamdulillah Ustadz Deni memberikan kebahagiaan untuk anak-anak yatim. Jangan khawatir panjangan yang punya ponaan, punya dulur. Mungkin ayahnya telah meninggal dunia. Nun Sewu, keluarganya tidak mempendidik. Dengan ucapan Alhamdulillah, dulur-dulur kanjuruan yang lalu-lalang. Anda supaya ponaan tidak terlantar. Mari masukkan ke yayasan kami, al-ma'un. Yatim piatu tidak beri pelajaran yang pesimis. Karena baginda Rasulullah s.a.w. ketika mau berkhutbah, ada orang yang anak yatim yang ada di depan masjid. Arak yatim ini nangis. Akhirnya baginda Rasul turun. Digendong sama baginda Rasul. Ditanya, kenapa anak kau nangis? Kenapa kau nangis? Terima kasih telah menonton! 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 muliatim wala yahuddu ala ta'amil miskin al-ayah sadaqatul al-azim waqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ana waqafilul yatimifil jannahakadha wa ashar bisababati walewusta wa farraja bapainahumma al-hadis sama waqandu yang saya hormati Pajanibun musbika kecamatan ngacum hadir tengah-tengah kita Bapak camat yang saya hormati penggerak nasional sembarang gelem gimniko Pajanibun Bapak Sugeng yang saya hormati Ustadz Deni Alhamdulillah Saniki Mbundati Ustadz dia adalah mantan pemabuk lebih bagus jadi mantan pemabuk daripada jadi mantan Ustadz ini Alhamdulillah sebagai pengasuh Yayasan Al Ma'un yang sekarang sudah ada nanda yatim biatu sekitar empat puluh muka-muka Oleh Barokai yatim biatu Akhin al-geram Ustadz Deni keluarkannya sakinah mawada wa rahmah Ananda yatim biatu yang saya banggakan pengurung pengunjung kanjuruan yang saya hormati kita wali perteman pada malam hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini untuk season yang terakhir sudah satu minggu konjok-konjok nasional sembarang kelem di tempat ini mencari donasi ngamen Jorokasari aku pun juga ikut ngamen Mas Kiageng Wali melok kari-kari enak-enak eduk ini Kiageng Wali kari enak-enak eduk aku ingin ini melok kedudukan Rondino ya Alhamdulillah sekitar dapat dana 14 juta Bapak Kapolsek kepanjen uang yang 14 juta itu sama sekali tidak masuk ke mulut kami tidak masuk kepada mulut-mulut musisi dan penyanyi tidak masuk ke peralatan ini ini semuanya 100% nonsewu usahanya para musisi dan penyanyi para pengunjung kanjuruan uang penjenengan yang kita salurkan pada anak-anak kita kaya tim biatu ini itu murni buat nanti kurangi belas lalik acara sementen seminggu duit 14 juta ya saya atas nama penasehat nasional sembarang gelem mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah memberi di donasi tulur-tulur yang lalu lalang wantenkan juruan uang penjenengan akan menjadi saksi abadi bahwa kita di dunia ikut andil ikut membahagiakan anak kita ya tim biatu ketahuilah orang-orang yang kaya yang telah penjenengan berdapat perdikat kaya sampai akan ditegur Allah subhanahu wa ta'ala dengan surat al-ma'un aro'aytalladiyukadibubiddin tahukah kamu orang yang dusta sama agama dia adalah orang yang menghardik gak ngerekan gak ngopaini demarang anak yatim wala yahuddu ala to'amil miskin dan tidak memberi makan kepada fakir miskin artinya tanda-tanda orang yang dusta pada agama memang tidak mempeduli sama anak yatim biatu kalau dia dikatakan dusta oleh Allah berarti sholatnya dusta kuasanya dusta hajinya dusta zikirnya dusta oleh karena itu saya dan panjenengan semoga dulur-dulur NSG nasional sembarang gelem termasuk saya moga-moga tidak dikatakan orang dusta ya mas ya aku aboli gak malu walaupun ngamen dengan juruan yang penting duit gak kait terasi omahku ya ya terserah percara sampean ini hakku dan hanya Allah aku di dalam rahirnya ibuku sendiri aku lahir dari rahimnya ibuku sendiri aku berjuang di dunia mencari caraku sendiri aku masuk kubur ya masuk kubur sendiri tanpa butuh bantuan sampean perkoro Riko ngeritik terserah Riko yang penting urusan ngamen urusan kuarugusti Allah yang penting anda alma'un iso bunga maksud hati tidak seperti ini karapi alma'un tak keenggen sing wapi karapi alma'un tak keemangan sing enak tapi ini kemampuan kami moga-moga diterima Allah subhanahu wa ta'ala yatim biatu tidak boleh dikasih pelajaran yang pesimis yatim biatu harus optimis tidak dikatakan terlantar siapa yang mati ayahnya yatim dalam arti hakiki adalah terlantar tidak dikatakan terlantar siapa yang mati ayahnya innamal yatim yatim ul ilmi wal adab anak yatim yang terlantar adalah anak yang tidak punya ilmu tidak punya totokromo senajan bapak kita siwonten ibu kita siono dia nun sewu rezeki ini mubrah-mubrah tapi gak sembahyang gak ngaji gak sekolah dia yang terlantar bukan ini yang terlantar alhamdulillah anak-anak yatim yang ada di alma'un alhamdulillah ngaji ono sing mondok dimanapun dia minta mondok alhamdulillah ustad deni memberikan kebahagiaan untuk anak-anak yatim jangan khawatir panjendengan yang punya ponaan punya dulur mungkin ayahnya telah meninggal dunia nun sewu keluarganya tidak mempedidik dengan ucapan alhamdulillah dulur-dulur kan juruan yang lalu lalang anda supaya ponan tidak terlantar mari masukkan keyayasan kami alma'un yatim piatu tidak boleh tidak boleh di pelajaran yang pesimis karena baginda rasulullah s.a.w. ketika mau berkhutbah ada orang yang anak yatim yang ada di depan masjid arak yatim ini nangis akhirnya baginda rasul turun digendong sama baginda rasul ditanya kenapa anak kau nangis kenapa kau nangis yatim mengatakan balik-balik bapakku mati balik gitu Nabi Muhammad dipalik-balik padanya namustad rok iseh ya Nabi Muhammad dipalik-balik terus bilang begini apa anak kau nangis balik-balik bapakku mati balik bapakku mati ibu nanti ibuku melok lanangan ini balik gitu jadi nanti saya bapakku mati ibu melok lanang lanangan ini nge kitab ya gak ngonton bapakku mati ibu kura rapi berhubung gak eno gingeni tak gaya-gaya ya ibuku melok lanang lanang lanangan ini jangan nangis nak jangan nangis galikan jin Nabi digendong seorang yatim ini dibawa ke rumahnya baginda rasul dikasih makan dikasih minum dikasih baju baru dikasih uang dan rasul memberi pelajaran yang optimis gak usah nangis nak anggap Saidina Ali itu ayahmu anggap Fatimah ibumu anggap Hasan Hosen saudaramu dan anggap Muhammad ina lambahmu seneng yatim ini seneng huri aku bunga aku untuk Pak Lik Muhammad aku untuk Bapak Saidina Ali aku punya ibu Fatimah aku punya saudara Hasan Hosen seneng jingkrak jingkrak alek lianing wasno enak yuk melok Pak Lik Muhammad oleh mangan oleh ngombek oleh duit terus gini kapan yuk Bapakku mati bisa gitu saking senengnya melok Nabi Nabi Muhammad oleh karena itu Ananda yatim piatu Abah Oli seharian keliling juga santunan yatim piatu mulai dari kecamatan Sumber Manjing Wetan pindah kegedangan pindah kembantur kebagelaran terakhir buka bersama di dalamnya Pondok Yayai Hamim Pondok Rejo kayak ngeledak sedilu di belgar ulum gak nangkan jurwana waduh ikhre aku saja nih kok gak ilengar yatim piatu wis aku gak rini aku apa mana yang ileng roh isi gak rini aku gak aku gak rini lehatasnya kaya geng wali aku gak rini aku tapi di depan aku ada Nanda yatim piatu tanggung jawab berat karena aku telah janji sama Pak Sukeng tanggal 9 aku pun juga akan kesini muka-muka santunan yang telah disini diterima oleh anak-anak ini karpi yukat disantuni 1 jutaan tapi mampuni 100 alhamdulillah alhamdulillah muka-muka ini nanti nonsewu dari sekian anak yang kita santuni semoga bisa jadi pimpinan bukan hanya pimpinan keboten malang tapi menjadi pimpinan dunia baginda rasul di dalam rahim ditinggal mati seorang ayah baginda rasul umur 6 tahun ditinggal mati oleh seorang ibu bangkat yatim piatu tidak menjadikan patah semangat bahkan rasul mampu menjadi pimpinan dunia oleh karena itu panjenengan yang telah berdonasi kemarin selama satu minggu seberapapun panjenengan harta yang diberikan untuk donasi semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala musisi-musisi ini muka-muka tipun barengnya kelas kapweh muka-muka kuabemen lebuh suarga Allah subhanahu wa ta'ala wisk tanpa pandang bulu muka-muka lebuh suarga desel-deseling yang tukang kibur lebuh suarga kibur-kibur tinggi yang ketukang nonsewu gending yang lebuh suarga gending-gending yang penting ning-ning-ning nung-nung-nung nang-nang-nang-nang jelagur ning hati musik bening ojak sampai rusuh ya hati sing rusuh dati nung-nung-nung nung-nung nung-nang-nang nang-nang dati wong sing menang jelagur melebuh suarga bareng-bareng ya pokok menemilai lagi wano-wong rompian berarti roh isu ya menai lagi wong belakonan berarti sampeyan ya ojak khawatir kenapa ini alhamdulillah yang menghibur kita iya 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 suarga gak balik balik nung-nung suarga yang laki-laki 30 tahun semua roto-roto roto-roto sing wedok non sewu rong puluh tahun berarti ada harapan istri saya muda lagi iya iya itu hanya sementara kita di dunia itu iya 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 terserariko iya 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 jangan khawatir kanji nabi nanggung aku bersama orang yang nanggung aryatim seperti ini rasul menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk saking cedei artinya kafil ya apa kafil ya kayak alma'un ini ada di jubuk di sekolah di pondok namanya kafil ini aku mau nyantuni gak bisa jajarkan nabi tau masuk limang ewe gak jajarkan nabi tau masuk limang ewe nabi tau masuk limang ewe kalau iya gak bisa tau sementara ini aku kafil artinya uripe nang nanggung uripe loroi pendidikani alhamdulillah kita punya wadah namanya yasana al-ma'un semoga kita semua dapat barokanya yasana al-ma'un amin amin ini juga ngomongan 53 anak yatim alhamdulillah setiap bulan yang sekolahnya direken yang pakaiannya direken nyumpangnya itu nih iya yang penting oleh duit yang penting oleh duit yang penting oleh duit maknanya sama untuk yatim biatu yang ngolik donasi ucap mengatakan monggo yang penting ikhlas orang aku ngolik donasi aku gak butuh ikhlas aku butuh duit iya 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 lebih bagus jadi orang gila tapi tapi nyosah iya iya orang gendeng tapi gendeng ngapopo tapi gendeng ngang gusti Allah oleh karena itu anak yatim biatu jangan patah semangat ayo nonton ilmu karena bagaimanapun anda tidak akan pernah tahu Allah menyediakan masa depan yang ada di sana kita doakan anak-anak kita adik-adik kita nanti jadi putra-putri yang solih-solihah jadi orang yang berguna bagi bangsa agama dan negara itu dapat saya sampaikan ngomong-ngomongong, nyanyi bareng-bareng nyanyi apa ya yang apa anu perjuangan dan doa ini kita dua kali ini ketularan bila ingin melihat ikan lari-lari ngomong lagu ini berjuangan dan doa ayo di Rizal jalan 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 lapo ngurang diunuhi kurusannya FUH coba meluk duet kali Pak Yai Berakit-rakit ke hulu Kerenang ketemian Sakit-sakit dahulu Susah-susah dahulu Baru kemudian Bersenang-senang 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 Bersenang-senang